Saya Susi sepuluh tahun di KPU Puningan Juga teman-teman yang kemarin dimantai bersama saya bang Rasanya sayang pengalaman, kapasitas, pengetahuan, network itu Terabaikan setelah kami gak punya jabatan Jadi jabatan itu hanya batasan formal Tetapi setelah kami selesai pun kami tetap memberikan Kemaslahan bagi Kabupaten Puningan dengan cara kami Yang terpikir adalah sekolah pemilu Sekolah pemilu itu ke depan akan diarahkan Jadi sebuah non-govern organization atau LSN Yang bergerak di keperluan demokrasi Dan di Kuningan saya kira yang fokus ke sana mungkin agak jarang Kalau pemangku saya kira sudah ada ya Tetapi yang fokus, yang akan terus fokus ini Secara khusus disusunnya mungkin kami di sekolah pemilu Nah targetnya tetap bukan hanya ketika tahapan Karena kalau kita bicara election itu ada dua Ada pre-election, ada post-election Yang sekarang sedang berlangsung election Maka tidak bisa dilepaskan ketika menjelaskan hal yang sangat teknis prosedural Yang post-election ini juga justru sangat penting ya Misalnya pendidikan pemilu yang berkelanjutan dan seterus ini akan menjadi konsentrasi kami ke depan Jadi kehadiran sekolah pemilu itu akan mewadahi dan nanti kami Juga teman-teman yang mungkin nanti akan bergabung Dan nampaknya di sekolah pemilu kami akan membutuhkan teman-teman Pemilu yang punya kapasitas di design gratis, teknologi informasi, media sosial Karena hari ini saya melihat gini di Kabupaten Kuningan Dari sekitar 1,2 juta produk mungkin dikatakan 50-60 persen Yakin nggak bisa lepas dari gadget Kami akan aktifakan gadget itu untuk mengedukasi pemilih lewat berbagai program Baik di Youtube, di Instagram, dan seterusnya Kemudian orientasi ke depan, program-program yang mungkin akan kami lakukan Yang mungkin juga bisa bersinergian partai politik Yang terdapat mungkin misalnya program pelatihan caleng Misalnya pelatihan caleng terlepuan Beber bisa, bisa apa, dinampaikan ada program ini Tetapi ya mungkin profesional Karena kami juga punya tim Kami merasa pelatihan ke caleng itu sangat penting Karena tidak sedikit caleng yang sebetulnya pengomentek bisa sangat kurang Tetapi begitu harga itu sangat mudah Di obang-obang yang datang tidak bisa dipertanggalkan Ini contoh pelatihan yang berkaitan dengan peringkatan kapasitas saling Juga partai politik bisa mencoba menangkap kesertaan ini Agar caleng-caleng ke depan ini benar-benar yang siap Segalanya untuk diancaran Tidak hanya siap dalam satu hal Tetapi juga siap kapasitas dan sebagainya Kemudian dari sisi program training Kedepan juga mungkin kami punya banyak ide-ide yang mungkin bisa direspon Agar bagi pihak ya Misalnya mudah-mudahan ada pandem ya ke depan Kami ingin menggelar jurnalisme pemilu untuk teman-teman media Supaya teman-teman media pertanyaan sama Ini sebagian saja dari ide yang mungkin kami pikirkan di hari ini Selain pelatihan kami juga ingin ke depan Lewat sekolah pemilu bisa ada program-program seminar atau diskusi Diskusinya juga memang kita akan lebih dangkali dengan budaya lokal Movie, Hollywood, atau Negro Nah nanti kita akan gunakan semua itu agar Menjadi ceria sekolah pemilu yang lahir di Kabupaten Peningan Terima kasih Selamat menikmati